Informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di RSCM Jakarta. Dipo, selamat malam. Setelah dipindahkan ke RSCM, bagaimana kondisi dari Fajri sekarang? Selamat malam, Yasir. Sampai saat ini kami pun masih mencoba mengkonfirmasi kepada pihak dari RSCM bagaimana kemudian kondisi terkini dari Mohd Fajri, pria yang mengalami obesitas dan memiliki berat badan 300 kg. Tetapi memang konfirmasi terakhir yang kami dapatkan nampaknya pihak dari RSCM masih belum mau ataupun masih ingat memberikan konfirmasi lebih jauh terkait dengan kondisi terkini dari Fajri karena nampaknya kita juga harus mengerti tim dokter ataupun tim dari RSCM ini masih berfokus untuk bagaimana kemudian memformulasikan atau membentuk tim yang secara maksimal dapat menangani obesitas yang kemudian saat ini dialami oleh Fajri. Tetapi pihak dari RSCM memastikan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan konferensi pers untuk memberikan update terkini terkait dengan penanganan dari Mohd Fajri yang pada hari kemarin ini dipindahkan dari RSU Dekota Tangerang menuju ke RSCM Jakarta. Tetapi kalau kita melihat dari kondisi sebelum Fajri dirawat, memang cukup mengkhawatirkan, mengkhawatirkan, yasirah juga saudara, karena nampaknya gerak dari Fajri ini sangat terbatas. Ia hanya bisa duduk dan juga tidur terlentang. Artinya ada keterbatasan dalam gerak, begitu pun halnya dalam penggunaan kai kanannya yang nampaknya cukup sulit untuk difungsikan karena ada infeksi yang dialami oleh Fajri. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, kurang lebih 8 bulan yang lalu, berat Fajri ini sebenarnya baru menyentuh angka 120 kg tetapi sudah naik cukup pesat begitu ya sampai saat ini beratnya sudah menyentuh angka 300 kg ataupun naik 2 kali lipat. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran baik itu oleh pihak rumah sakit dan tentunya juga oleh pihak keluarga. Oleh karena pemindahan Fajri dari RSU Dekota Tangerang menuju ke RSCM ini untuk memberikan pelayanan maksimal ataupun perawatan maksimal kepada Fajri karena nanti dari pihak RSCM ini sendiri akan memberikan treatment khususnya yang akan dilakukan oleh spesialis bedah digestif dan juga spesialis bedah vaskuler. Apa kemudian yang dimaksud dengan spesialis bedah digestif dan juga spesialis bedah vaskuler? Kalau kami mencoba mengutip dari sejumlah riset yang kami lakukan, bedah digestif merupakan teknik operasi menggunakan alat khusus yang memungkinkan dokter untuk melakukan pembedahan tanpa membuka dinding perut, sementara bedah vaskuler merupakan tindakan medis berupa operasi untuk mengatasi penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Tentu selain dua dokter spesialis ini akan ada juga sejumlah terlibatan dokter spesialis lainnya seperti misalnya adalah spesialis penyakit dalam, kemudian juga spesialis radiologi, spesialis bedah ortopedi, spesialis kulit, spesialis gizi, spesialis patologi klinis dan juga spesialis psikiatri. Itu adalah kemungkinan besar formula tim dokter yang kemudian akan menangani Fajri yang sampai dengan saat ini seperti yang tadi kami sebutkan memiliki berat badan seberat 300 kg. Artinya fokus dari tim dokter LSM adalah tentunya selain memperbaiki gizi maupun nutrisi yang kemudian diasup oleh Fajri, tapi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian menangani infeksi yang kemudian dialami oleh Fajri, khususnya yang berlokasi ataupun yang bertepat di kaki kanan dari Fajri sehingga cukup menyulitkan Fajri untuk melakukan sejumlah pergerakan begitu. Terima kasih Jurnalis Kompas TV dipenuhi bahagia atas informasinya dari LSM mengupdate bagaimana kondisi Fajri saat ini.